Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, kami akan memperbaharui informasi paling akhir terkait bencana lahar hujan yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Ada sejumlah wilayah terdampak di Sumatera Barat yang terdampak parah, diantaranya di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman. Sedara ratusan rumah warga di Kabupaten Agam dan Tanah Datar rusak di terjang banjir lahar hujan Gunung Marapi, sementara korban jiwa mencapai 41 orang. Saat ini 18 orang lainnya masih dalam pencarian. Badan penanggulangan bencana daerah Sumatera Barat membuka posko pengaduan orang hilang untuk menyikapi kemungkinan bertambahnya jumlah korban. BPBD menyebut terjangan lahar dingin juga merusak ratusan rumah warga. Baik rumah yang dijadikan tempat tinggal maupun rumah yang dijadikan tempat usaha. Untuk kategori kerusakan BPBD Provinsi akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Dengan usahanya sekalian itu ada kurang lebih 20 rumah. Sementara rumah saja itu ada 90 yang terkenal, lebih kurang 90. Jadi ini masih dalam pendataan. Untuk apakah kerusakan ringan, sedang, dan berat ini juga perlu nanti kertifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum. Terima kasih. Terima kasih.